Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat, Dhani Sukma, menghadiri pelantikan Dewan Kehormatan dan Pengurus Kota Palang Merah Indonesia atau PMI. Pelantikan berlangsung di ruang serba guna utama kantor Wali Kota Jakarta Pusat, Jalan Tanah Abang 1, Gambir. Jadi di samping memiliki ketentuan perakuan organisasi kita, PMI, juga diharapkan PMI Jakarta Pusat yang baru dilakukan ini ke depan lebih baik lagi dengan semangat baru, dengan orang-orang yang baru dan juga sebagian besar juga tadi adalah anak-anak muda yang kita ikut melakukan pelatikannya. Kita berharap ada gairah lagi di PMI Jakarta Pusat. Nah unsur pemerintahnya itu juga ada basisnya di sana, pendidikan ada siswa-siswanya. Kemudian sosial juga ada relawan-relawan sosialnya. Sehingga harapannya di dalam tubuh PMI ini ada sebuah sinergi di dalam melakukan aksi kemanusiaan. Harapan ini adalah PMI yang kemandiri dan kuat. Insya Allah. Sementara itu, Ketua PMI Provinsi DKI Jakarta, Rustam Effendi, mengungkapkan, Pelantikan ini memang diperlukan karena organisasi harus berjalan sesuai aturan yang ada, karena kepengurusan PMI berlangsung selama 5 tahun. Tim Kominfotik Jakarta Pusat mengabarkan.